Prevalensi stunting di kota Serang masih berada di angka 23,8 persen berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI tahun 2022. Menyikapi kondisi tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Banten melalui inovasi poster padu cegah dan tanggulangi stunting atau poster chatting berupaya melakukan intervensi secara intensif melalui 11 layanan yang diberikan secara gratis kepada masyarakat. Di mana di kota Serang, lokus kegiatan dipusatkan di pos Yandu Cumi-Cumi, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Respon positif disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Banten, Sarah Yaakub. Menurut Sarah, hadirnya inovasi poster chatting sangat membantu menanggulangi persoalan stunting di wilayahnya. Para kader pun semangat mendukung kegiatan poster chatting yang saat ini sudah berjalan 10 hari. Alhamdulillah, kita semua di sini semangat semua. Dari pembuatan menu PNT ya, dari subuh kita jam 10, jam 8, jam 9 dibuka kita dibagikan ke pesertaan yang tadi itu sampai selesai acara itu setiap hari rutin. Selanjutnya dijelaskan camat kesemen Kristianto, banyak faktor yang mempengaruhi angka stunting di kota Serang, khususnya di Kelurahan Banten. Maka dengan adanya poster chatting, dirinya bersyukur karena berbagai pelayanan dan intervensi secara masif diberikan yang diharapkan hal tersebut dapat membantu penanganan stunting di Kelurahan Banten. Kegiatan kaitan dengan jadi lokus poster stunting ini kami berima kasih ya. Karena memang di kecamatan kasemen ini banyak kasus-kasus stunting yang memang perlu tindakan terpadu ya. Karena memang bicara stunting kita di kasemen ini tidak hanya bicara kekurangan gisi makanan saja. Tapi banyak faktor penuhnya. Mau sanitasi, kemudian air bersih, termasuk dengan mungkin penyakit-penyakit doan yang memang tidak bisa ditangani hanya selepas di pos tentu saja. Kristianto berharap dengan adanya poster chatting dengan sebelah selayanannya mampu meng-cover berbagai persoalan dan faktor-faktor penyebab stunting yang ada di kecamatan kasemen khususnya di Kelurahan Banten. Tanti Nurhotimah, Adin Nuryadin, Tim Liputan Banten TV dari Serang memberitakan. Apakah ada penyakit?